Tempe Murni Tempe Murni Tempe Murni disini kami mendapat tugas dari dosen kami yaitu untuk mewawancarai satu kayak kewirasan disini kami ingin untuk mewawancarai salah satu pabrik tante yang ada di bagian ini sebelumnya disini sama mas siapa? di sini kami bersama mas mamad baik, langsung saja mungkin disini kami ingin menanyakan yang pertama itu pemilik dari usaha ini siapa ya mas? Bapak Ahmad jadi pemiliknya itu Bapak Ahmad Prosadi dan nama usahanya itu? Tempe Muri Arisa Tempe Muri mas mamad memulai usaha tempe itu pertamanya dimulai dari Tema mungkin idinya itu pertama lihat dari usaha teman mungkinnya seperti apa mungkin selanjutnya mas itu berniat membuka usaha tempe dengan modal yang pertama itu berapa mas modal pertama? sekitar 1 juta jadi untuk membuat usaha tempe seperti ini itu membutuhkan modal yang utamanya itu kisaran 1 juta selanjutnya mas Alim mungkin sudah berapa lama mas berdirinya usaha tempe muri? sekitar 10 tahun oh lama juga 10 tahun ya menurut mas perjalanan bisnisnya dari awal pemuka dengan modal 1 juta itu sampai sekarang ini kan saya lihat sudah lumayan berkembang ya mas? iya mas kendalanya itu apa? cuaca selanjutnya sebelumnya pabrik ini sudah ada cabangnya belum mas? belum ada ini dari cabang dari Parambang oh berarti ini cabang kedua dari yang di Parambang menurut mas dari 10 tahun itu keunikan dari produk tempe muri ini apa mas? misalnya kelebihan antara keunikan dari produk tempe yang lain itu seperti apa? iya kadang si tempe kan rasanya beda-beda kalau disini asli tempe muri itu kulitnya dibuang itu berarti menurut mas Paman ini keunikan dari usaha tempe mereka ini ini berbeda dengan tempe producing lain karena mereka ini dalam pengolahannya benar-benar murni dan kulit dari kedelainya itu dibuang agar rasa kedelainya tetap terjaga seperti itu selanjutnya itu mungkin kalau kita boleh tahu nih mas omset yang diperoleh per tahun per tahun kalau per bulan per bulan 15 juta berapa mas? 15 juta jadi untuk usaha tempe muri ini menurut mas Mamat itu untuk satu bulan estimasi hasil yang diperoleh bisa sampai 15 juta nah tadi mas Mamat kan udah bilang jadi seharinya itu kita disini bisa produksi tiga kental ya mas tiga kental tiga kental yang setiap harinya itu bisa dipasok ke pasar ataupun diambil oleh pembeli-pembelian langsung ya mas tadi kan saya udah mendengar cerita dari mas Mamat mengenai kayak laba keundungan per bulan itu bisa mencapai 15 juta kan bisa kita lihat disini emasnya kayak pengemasan itu menggunakan plastik jadi tempe yang saya pegang dan yang ada pegang ini biasanya dipasarkan dengan harga lima ribu ya mas lima ribu lima ribu rupiah tapi cukup dengan uang lima ribu kita sudah mendapatkan tempe bumi oke sebenarnya cukup unik ya pengemasannya saya baru lihat gitu loh ya apa pengemasan seperti ini biasanya saya melihat kalau di pasar-pasar itu hanya kotak-kotak seperti apa bentuk kanjang itu kekian dari kami mas sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena mas sudah membantu mensukseskan tugas kami dan membantu memberi informasi kami tentang bagaimana sih proses untuk membangun sebuah usaha selamat menikmati